Hai bismillahirrahmanirrahim saya itu sangat mencintai bukan sekedar mencintai sangat mencintai guru-guru kita biasa ini rumah nontonan saya sangat mencintai guru-guru kita ya utamanya guru-guru kita kayak masaya sarang masaya ya semuanya semua masaya termasuk lirboyo belosos udah giri semuanya kudus kacen kerapyak semuanya kita mencintai menghormati juga sangat mencintai saya juga mencintai Muhammad ya semuanya kita cintai cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda beda satu bawaan pemikiran kadang bawaan zaman nah karena beda itu kita ngiritik tapi ngiritikan sebetulnya di hal itu saja di hal kemudian orang menyimpulkan mirahnya dalam semua hal sehingga ulama mulai dulu mana tidak terima bahag hadisnya nabi itu butuh penjelasan karena nabi nak duka itu kadang ngintikan laisa minna tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya rasulullah s.w.w. saya tidak sekedar pernah menipu rizkimu itu kok bodoh ini? orang tidak mau sekedar pernah rizkimu itu kok? kok bodoh ini? maka tidak ada umatnya tidak ada umatnya tidak ada umatnya tapi zaman itu ulama sudah mentakwil di sisi itu apa? di sisi itu misalnya kita beda dengan wahhabi saya sering mengkritik wahhabi tapi dalam hal yang saya kritik saja dalam hal yang lain kita setuju misalnya tradisi mereka menghormati sohahat kita setuju tradisi mereka merumat masjid haram kita setuju tradisi mereka menghafal kanan koran kita setuju tapi ada tradisi yang kita tidak setuju misalnya mereka sering tidak pati hormat sama maafirun nubuwa tempat-tempat berset jadi jangan kira kita jadi kalau kita ngiritik ya di hal yang kita kritik saja itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi terus kamu simpulkan misalnya kamu simpulkan benci wahhabi ya tidak juga dalam hal yang kita tidak cocok yang kita cocok ya cocok kayak tadi misalnya jen muhammad itu kalau ngarang kitab meskipun beliau beda dengan wahhabi kalau muci ya biasa dalam hal yang sama apa dalam hal yang sama? karena mereka bermakna ya misalnya nyon sewu misalnya pengajian umum saya juga suka dari segi siar dari segi apa? tapi ada hal-hal yang memaksakan itu mesti saya kritik pengkaruan keci, bawaan yang disokok pengajian akbar akhirnya panitia ini dhurtu-dhurtu rongwulan sejenungi pengajian anggar uang ditarik? ditarik tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, wadnya besar, keuangannya besar itu kan memang tidak berat tapi kalau yang disokok pengajian besar, rongwulan atau terongwulan? oleh ditarik-ditar itu mau nanti agar uang ditarik apa? padahal kampung situ tidak butuh pengajian besar karena seorang yang mahu butuhannya bawain segi siar pembahasan kecik jadi kalau untuk kniayah itu level apa? nasional tapi karena panitia hanya yang angguh nah seperti ini harus dikritik tapi bukan berarti kita membenci karena ada sisi baiknya misalnya si... nah nyimpulkan resekanya gitu misalnya ada orang alem soleh ketemu wong ayuh di jalan tanya sangin pukti mbak, sangin beriki sebetulnya ini murni hakul jar, karena tetangganya dia takok berarti muamalahnya hakul... terus orang alimnya ya terbatas jadi orang-orang kalau ngarep ngisar nganti duduk terus bareng rukin roh oh kalau orangnya jagoan orang ayu belum aku tahu ketemu orang alim jagoan orang nah itu jadi kesimpulan kan terus saya karepede jadi jadi menyimpulkan saya karepede jadi saya ulang lagi ya ini sebagai apa kita niru rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang mu'min kabih kudus salimus sotri selamat saya hormat sama semua orang Indonesia yang memberi kontribusi pada hal ini saya hormat cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu dalam hal itu ya misalnya misalnya saya misalnya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut itu saya hormati semua dengan tokoh yang kita mungkin corollohir beda kita hormat cuma mau tidak mau kita kadang mengeritik tapi itu bukan bawaan kebencian bawaan tadi kondisi misalnya gini saya misalnya saya tetap menghormati semua siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini baik yang terkenal maupun tidak yang tersembunyikan namanya maupun tidak saya sampai sekarang masih punya adat yang tidak terkenal tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya karena orang tidak bisa mengakses karena tidak yang terkenal punya sisi positif yaitu CR tapi resikonya biasanya terkontinue terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar tapi harianya kurang bagus biasanya karena fokus apa ya fokus kebesaran tadi kalau yang kecil biasanya harianya bagus bikin madrasah bikin dunia tapi tidak mudah diakses karena tidak tidak terkenal yaitu bawaan manusia plus didikan kancing nabi saya hormat sama tokoh termasuk tokoh negara saya hormat siapa saja karena tetap menjaga kestabilan meskipun dalam banyak hal kita beda ya kadang beda itu sedang kita meritik itu bawaan ulama dulu zakarya al-anshari itu yang tidak cocok dengan imam suyiti yang tidak cocok dengan imam suyiti ya ulama dulu biasa satu Quran itu saling tidak bertanya karena fokus ke dunia masing-masing misalnya tradisi kita kalau ngaji Quran itu ya yang ditanyakan sanatnya dulu tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya atau tradisi mereka itu makna dulu kita tidak tahu misalnya tradisi di India tradisi di India itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya meskipun kecil di dalam sisi itu bagus India tapi Indonesia tidak Indonesia lebih suka makrotnya dulu yang tentang fakihnya ada paket lain ada paket terus kalau tradisi keluarga saya meskipun keluarga Quran itu anak kecil ya tidak disuruh ngapalkan Quran bapak saya tidak pernah menyuruh saya ngapalkan Quran tapi setelah bisa baca kitab baru disuruh ngapalkan ada yang gak yang ngapalkan dulu biar apa otaknya masih jernih katanya ya macam-macam semuanya baik dan kita saling ngertik ngertik karena tadi nak cacili langsung ngapalkan kalau kadang najis gak gak roh sopan satun yang fatalnya lagi kadang akidah ahli sunnah wajah ma'ah gak ngerti jadi akhirnya itu akhirnya hafal kemudian orangtuanya niat benahin akidah ahli sunnah ada yang sebaliknya dibelajarkan ahli sunnah dulu baru ngapalkan mungkin sisi negatifnya mungkin tidak ada yang terkait seperti itu kenapa ini harus ngapalkan Quran setelah itu tidak merawat ini di akhirnya 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 selalu sering nompok setoran orangtuanya itu lucu lucu orangtuanya itu yang mati setelah itu 董 Khotim itu padahal di akhirnya dengan jurut selama ada yang di HP dan misalnya langkahnya itu kadangnya yang mati macam-macam itu apa itu untuk orangtuanya itu padahal tapi selain hidup dalam dirinya Tapi saya tidak mengatakan Tidak ada yang mengatakan Jadi saya mau Aduh sedang mengatakan Jadi saya akan mengatakan Terima kasih Dan juga Assama jika saya melakukan Saya akan menakutkan Saya akan melakukan Sesuai berperani Dan saya akan membawa Jadi saya akan melakukan Dan saya akan menyentuh Dan saya akan menurut Saya akan menurut Kita tetap berdua keinginan Rasulullah s.a.w orang mu'min ku salimu salimu sadri sehingga ini ketenangan ku maklumatkan, ku hormat siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat tapi kalau ngeritik bukan berarti kebencian, karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya halihis syariah misalnya saya dengan Pak Yusuf Mansur hormat, saya dengan siapa saja teman-teman, dengan Ustaz Tadu Somad, dengan UAS saya hormat, tapi ada sisi yang kita harus ngomong, karena banyak Ustaz yang tidak terkenal, tapi juga ikut memberi kontribusi agama ini, makanya saya mengikuti yang tidak terkena ini, kita hormati tapi semuanya kita hormati, dari segi siar memberi kontribusi, kalau yang sedang tidak coca, ke dalam hal itu saja, fitil kal khas ingat-ingat apa, fitil kal khas tapi jangan semuanya tidak, kita semua dididik Rasulullah salimu sotri apa, salimu sotri begitu juga saya dulu dengan siapa saja asal tadi ya, asal tadi semuanya itu demi niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salimu sotri apa, salimu sotri falmu'min salimu sotri kita dalam hal misalnya masyarakat seneng saya berlebihan misalnya orang jahat timur, saya suka dari segi senengnya, tapi saya juga sering ngertik orang jahat timur, meskipun yang seneng saya ojuk berlebihan, karena kalau berlebihan seneng saya terus sering soan kadang anggaran gue belonjau itu gue soan sebenarnya saya bukan ngertik soannya setelah anggaran belonjau itu salam no template itu terus aku, 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 piye kadang ini, tata koi kan soan aku rombongan bes, tata koi lu lari-lari buatan sekolah buatan apa-apa bagus, yang penting soan kia buca kok diajari namun itu rombongannya kadang telung dino jadi saya mengkritiknya itu dalam hal itu saja tapi mahabannya kita seneng tapi keviannya kadang tidak cacau ini perlu ya, perlu dicatat jadi hanya seperti itu kalau kalau saya berjalan ini seneng aja ya seneng tapi tetap sama tak kritik karena tadi harus gue tiga perang kok gak paham ini kan sudah mengalahkan ulama' dulu karena ulama' dulu gak bawa tapi kok ilmunya jauh ini ada apa ya jadi kalau saya berjalan kita bina'na wa bina'l mu'minin kudha ja'na'khil wa la taj'alfi kulubina gilla lillahi bina'ana kita harus hormat sama semua tokoh-tokoh hormat kalau sama acara-acara besar kita harus hormat cuma tetap kita kita sebagai ahlul ilm mengingatkan ada orang yang berjuang itu gak terkenal ada orang yang berjuang gak dapat papa kita harus ngomong supaya orang ini juga di upgrade tapi yang siar ya kita hormati karena agama ini butuh siar besar sama tokoh-tokoh DPR itu ya keren ya banyak yang disayang sering ketemu saya ngaji tapi dalam hal yang kita gak cocok ya ngertik mereka mungkin yang ngertik kita gak apa-apa tapi hormat jadi yeling-yeling ya ini dawesya imam saroni ini sanrangkan dalam kontek ilmu ini dawesya imam saroni kalau nabi ngintikan lai samina evitilkal khosla bukan berarti dia menjadi murtad karena lesa kalau makna sebenarnya kan lai samina orang itu menjadi murtad orang termasuk golonganku orang yang tau bodoh ini mau sekedar pernah itu tidak termasuk golonganku kalau itu tenang maknanya hakikat yang ngomati nabi semuanya pernah bodoh ini apa sering? sering sering kadang rezekinya ya dari ya nyon sewa kayak kebanyakan maklar rezekinya dari apanya gak bodoh ini kira-kira payu misalnya kita jujur maklaran tanah yang kulongan progo sampai tinggal bandara apa? 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 kulongan progo pak, tanahnya tak tukuh lagi damal apa? wih, kalau damal pertanian berarti prospek padahal niatnya itu apa jadi apa? bandara bandara ditukuh agak murah misalnya itu mungkin jinginkan dari bandara pak mungkin jinginkan dari larang mungkin jinginkan dari larang kalau tak tukuh misalnya ada orang sponsor umrah ayo umrah dengan Rasulullah benar aku suka mereka mau umrah aku suka gak apa ayo umrah tapi gak mending ini orang kutu kangen nabi kangen katbah orang gak kangen nabi katbah caranya kangen ya umrah mandi di yang jujur yang rapati jujur gak jawab mandi di mandi di mandi di kalau misalnya terus hadis lesa minnah itu maknanya pak? pak jadi seorang lagi aja jadi jokulino nyimpulkan karena nyimpulkan itu resiko karena tadi kontek kontek fekeh itu yang jelimet kontek fekeh itu tadi misalnya ada orang alim soleh ketemu perempuan cantik bawaan tonggo tako ini kan sebetulnya memang termasuk istisna dimaklumi nak ketemu faktor tonggo faktor belajar faktor berubat pengecualiannya kenapa? mu'amalat berubat sahadah ya ada beberapa lah tapi itu masih nyimpul loh oh ternyata jagoan orang alim itu boleh dan justru orang alim itu nyaman nak jagoan orang alim itu di depan umum nak orang alim kan malah serang nak dewi malah keliru terlalu